Selamat siang, kembali lagi dengan saya, berbeda Reni Wijayatip dari Polda Kaselin News TV. Kali ini saya akan menyampaikan berita-berita terkini dari Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan, Komisi 3 DPR RI, mengapresiasi langkah kepolisian daerah Kalimantan Selatan yang memiskinkan bandar narkoba dengan jeratan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Polda Kalimantan Selatan juga membantu bahreskrim dalam tracing aset jaringan Freddy Pratama yang menjerat dua tersangka di Banjarmasin dengan Undang-Undang TPPU. Ungkap Hairul Saleh, usai kunjungan kerja Reses Komisi 3 DPR RI, masa persidangan 4 tahun 2024 di Polda Kalimantan Selatan. Hairul Saleh mengatakan jeratan TPPU diperlukan dengan tujuan memiskinkan bandar narkoba sehingga diharapkan tidak bisa lagi menjalankan bisnis haramnya. Di sisi lain, bagi para korban penyalahguna yang ditangkap, dia berharap tidak lagi dihukum pidana penjara, namun direhabilitasi melalui asesmen yang bisa dipertanggungjawabkan. Tadi kita sepakat dengan kawan-kawan, komisi 3, sebagaimana kita telah kunjungkan ke beberapa negara, kita ingin moratorium Pak Kapolda, moratorium terkait pemidanaan korban. Jadi semua korban itu harus kita rehab melalui asesmen yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah jadi kami memohon, Polda Kalimantan Selatan ini bisa sebagai contoh, sebagai pionir, nanti kita cek 3 bulan ke depan, mudah-mudahan sebagaimana perintah presiden terkait kita mengutamakan, mengurangi oper kapasitas LP. Sementara, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Paul Winarto, menyatakan komitmen pihaknya dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba dengan jeratan TPPU, para bandar yang terindikasi kuat melakukan modus operandi pencucian uang. Pengungkapan TPPU memang tidak mudah dan butuh waktu cukup panjang, guna melakukan penelusuran aset yang berkaitan dengan pidana awal. Namun, kami yakin dengan kemampuan sumber daya manusia personel di res narkoba, kita bisa menuntaskannya, ucap Kapolda. Beberapa hal yang disampaikan, ada hal-hal yang memang untuk pertanyaan-pertanyaannya kepada Polda Kalimantan Selatan berkait dengan dengaran, maupun dengan adanya kasus-kasus yang memang ditangani Polda Kalimantan Selatan. Menjadi atensi ada beberapa kasus narkoba dan ada kasus pelanggaran anggota poli yang dilakukan di wilayah Kalimantan Selatan dan beberapa kasus narkoba yang menjadi perhatian. Demikian update terkini Polda Kalimantan News TV. Saya, Wuyudara Dwi Janti, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton!